Assalamualaikum teman-teman kali ini kita akan belajar tentang alat komunikasi yuk kita mulai alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain alat komunikasi ada dua yaitu satu alat komunikasi modern dua alat komunikasi tradisional nah sekarang kita mengenal macam-macam alat komunikasi televisi ini adalah televisi teman-teman sudah tahu kan televisi itu radio ini radio teman-teman sudah jarang ya lihat radio nanti bisa tanya mama atau papa ya surat wah sekarang sudah jarang orang menulis surat tapi masih digunakan loh ini adalah alat komunikasi yang biasa dibaca oleh ayah, mama atau kakek dan nenek majalah teman-teman sudah tahu pastinya majalah yang sering kita temui di sekolah juga di rumah ya handphone handphone ini alat komunikasi yang paling praktis nah sekarang teman-teman sudah tahu kan alat-alat komunikasi nanti diulangi lagi ya apa saja itu sekarang manfaat handphone teman-teman tahu manfaat handphone 1. untuk main telepon 2. untuk menonton 3. untuk mendengarkan musik 4. untuk alat 5. untuk main games 6. untuk belajar 7. untuk mencari informasi aturan menggunakan handphone 1. supaya mata tidak sakit teman-teman jangan terlalu dekat ke layar handphone ya 2. memakai handphone sebentar saja cukup 15 menit kecuali saat teman-teman belajar online 3. izin ayah dan bunda saat akan main handphone 4. boleh bermain games saat teman-teman ribut sekolah ya diingat teman-teman nah ini adalah komputer ini mikrofon ini laptop kentongan kentongan lonceng sekarang kita belajar berhitung yuk teman-teman berhitung ya nah berapa jumlah telepon yang teman-teman lihat di layar benar 4 jumlah telepon yang teman-teman lihat adalah 4 sekarang berapa jumlah koran yang teman-teman lihat benar 3 jumlah koran itu ada 3 sekarang berapa jumlah handphone yang teman-teman lihat ya benar jumlahnya ada 6 sekarang coba teman-teman hitung jumlah loncengnya ada berapa pasti teman-teman bisa ya benar sekali jumlahnya adalah 10 sekarang penyumlahan ya yuk kita hitung jumlah radionya ada berapa iya benar 3 ditambah 7 sama dengan 10 nah sekarang coba hitung jumlah laptopnya ada berapa iya benar 11 5 ditambah 6 sama dengan 11 nah terima kasih teman-teman sampai disini ya penjelasan pelajaran kita tentang tema alat komunikasi sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati